Biasa sebuah museum megah dengan bangunan unik menyerupai kapal laut berdiri di tengah pemungkiman wilayah kampung panggauban Batu Jajar, Bandung Barat. Selain terdapat sejumlah replika kapal perang hingga kapal tradisional, sejumlah foto-foto sejarah perairan dan perpustakaan pun berada di museum tersebut. Inilah museum Galeri Bahari atau Mugaba yang berdiri megah di kawasan kampung panggauban Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dari luar terlihat bangunan seluas satu hektare yang berada di tengah pemungkiman penduduk. Bangunan tersebut cukup unik karena bangunan menyerupai sebuah kapal laut. Museum tersebut menyimpan sejumlah miniatur dan replika kapal laut, mulai dari replika kapal perang hingga sejumlah miniatur kapal tradisional. Tak hanya kapal laut, terdapat juga sejumlah foto sejarah TNI Angkatan Laut dan dokumentasi perairan di Indonesia. Sementara di lantai dua museum pun dilengkapi dengan kafe dan juga perpustakaan. Ratusan pengunjung pun tak membuang kesempatan untuk bersuah foto. Saat berada di dalam museum, pengunjung dapat merasakan seakan berlayar di dalam kapal laut. Untuk daerah sini, Bandung segera jalan untuk edukasi ya, untuk edukasi untuk sesuai-sesuai bagus sekali. Memang di dalam sini ada apa saja? Ini sejarah-sejarah tentang TNI AL, apapun ada di sini. Kalau saya tempatkan di sini, ada manfaat. Yang pertama, itu bisa menjadi destinasi wisata. Yang kedua, bisa menjadi motif layer lagi. Sebab itu berkembangnya tujuan yang lain. Saya juga bukannya mungkin merasakan dari museum ini, saya tumbuh kuliner-kuliner sepanjang Citarum ini. Museum Mugabah hadir sebagai destinasi wisata baru di Bandung Barat. Museum tersebut dibangun selama dua tahun oleh Laksamana Purnawirawan TNI Adesupandi, yang tak lain adalah mantan kepala staf Angkatan Laut. Derapkan dengan adanya, museum tersebut dapat menjadi edukasi dan menambah perekonomian bagi warga sekitar.